Berikutnya adalah perawatan luka sederhana untuk lansia Karena lansia yang terkadang kondisinya sudah geriatri, sudah menjadi menua, sudah tua Itu seringkali mengalami kondisi luka-luka pada tubuhnya Dimana apabila luka-luka yang tidak diberikan perawatan secara baik mulai dari awal Luka ini bisa berkembang, bisa menjadi lukanya nanti bisa ada kuning-kuningnya, nanah Ataupun lukanya bisa menjadi menghitam atau mengalami kondisi nyoropati Bahkan kalau misalkan lansia itu menderita komplikasi seperti penyakit diabetes Bisa sampai dengan amputasi Bagian mana sih yang menjadi perhatian kita, yang menjadi perhatian penting Dalam merawat lansia di rumah agar tidak timbul luka-luka pada bagian tubuhnya Ini adalah gambar ataupun bagian-bagian yang cenderung sekali timbul luka-luka pada lansia Misalkan di bawah kepala, di belakang bahu, lalu di siku tangan, di bagian punggung bawah Sampai dengan bokong bawah, lutut bagian dalam sampai dengan tumit Pada wilayah ini seringkali ditemukan luka-luka Akibat luka tekan atau dikenal luka dekubitus Dimana lansia itu mungkin cenderung tiduran Ataupun sudah tidak mampu bergerak, beraktifitas seperti berjalan Pasti akan seringkali ditemukan pada wilayah ini luka-luka tersebut Kalau luka ini kita tidak berikan perawatan sedini mungkin Komplikasinya akan lebih bahaya lagi Dan akan membutuhkan kos yang lebih besar dalam perawatannya Sebagai keluarga di rumah, kita tentunya harus memfasilitasi lansiaan di rumah kita Agar tidak mengalami penderitaan dari penyakit ataupun kondisi menua yang dirasakan Lalu bagaimana sih luka yang bisa kita rawat di rumah Sebagai caregiver ataupun anggota keluarga yang memiliki lansia di rumah Apabila kita menemukan luka pada lansia dengan kondisi merah muda Atau masih warnanya pink dan kondisinya masih kemerahan Itu bisa kita lakukan perawatan sederhana Tapi kalau kondisi luka yang kita temukan sudah berwarna kuning, hitam, bahkan ada hijau Itu kita tidak bisa melakukan perawatan sederhana Dan perawatan ini memerlukan bantuan tenaga kesehatan yang ahli Atau yang sudah memiliki keahlian di bidang luka Seperti dokter ataupun perawat Lalu bagaimana perawatan sederhana yang bisa kita lakukan pada luka yang masih bersifat muda atau pink Kita lihat pada slide berikutnya Sebelum masuk ke cara perawatannya Kita lihat dulu gambar yang ada di slide yang saya tampilkan Ini adalah contoh luka yang seringkali ditemukan pada lansia Terutama lansia yang ada di rumah Dan luka ini masih bisa kita lakukan perawatan secara sederhana Secara mandiri, menggunakan alat-alat yang sederhana Yang gambar pertama di atas itu adalah bagian tumit, kemerahan Ini seringkali kita temukan pada lansia yang masih aktif Ataupun yang sudah bed rest Ataupun sudah beraktifitasnya di tempat tidur saja Yang pada gambar kedua, ini seringkali kita temukan pada lansia yang sudah bed rest total Atau sudah tidak bisa beraktifitas berjalan Ataupun beraktifitas seperti normalnya Dia hanya tertidur saja di tempat tidur Kedua luka ini, jika warnanya masih kemerahan, masih pink Ini bisa kita lakukan penanganan sesegara mungkin di rumah Kalau luka ini tidak dilakukan perawatan secara cepat Secara tepat, luka ini bisa berkembang menjadi luka yang bernana Bahkan sampai hitam, bahkan sampai hijau Bahkan berkembangnya sampai seperti ini Kalau lukanya seperti yang saya tampilkan ini Sudah warnanya merah, bergerowak, terus ada kuning-kuningnya Ini luka ini tidak bisa kita lakukan perawatan secara sederhana Dan ini membutuhkan perawatan khusus oleh petugas kesehatan terlaki Terutama pada lansia yang menderita diabetes Ini yang saya tampilkan adalah contoh luka ulkus pada penderita diabetes lansia Di mana lukanya sudah berowak, sudah kuning Karena perawatan di awalnya sudah salah, sudah tidak tepat Sehingga nanti apa dampaknya bagi keluarga? Over cost Jadi biaya yang dibutuhkan untuk perawatannya besar Kalau sudah bicara biaya, ditambah lagi kondisi perekonomian Seperti sekarang itu serba sulit Ini menjadi stres kemana-mana Bukan hanya bagi lansia itu sendiri Bahkan nanti dampaknya bagi keluarga yang ada di rumah itu sendiri Untuk mencari biaya, untuk mencari sumber daya perawatannya Itu menjadi sebuah stres yang sangat luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!